Hai semua, welcome back to my channel. Kali ini aku mau berbagi satu resep membuat pangsit kuah ala Chef's Kitchen yang bisa kalian coba di rumah, yang hasilnya seperti ini, rasa kuahnya segar dan pangsitnya pastinya sangat enak. Aku akan tunjukin cara buatnya selangkah demi selangkah, yuk langsung aja kita buat sekarang. Untuk bahan pangsitnya ada udang cincang, ayam cincang, wortel yang sudah diparut, dan daun bawang. Dan untuk bumbunya ada kecap asin, bawang putih cincang, satu butir telur, merica, gula pasir, penyedap rasa jamur, dan tepung tapioca. Dan tentunya kulit pangsit, aku pakai yang seperti ini ya. Pertama-tama kita panaskan sedikit minyak dan kita goreng bawang putih cincangnya hingga kuning kecoklatan. Nah bawang putihnya sudah matang dan warnanya sangat cantik ya teman-teman. Sekarang kita angkat dan sisihkan. Untuk membuat adonan pangsitnya, kita siapkan wadah dan kita tambahkan ayam cincang dan udang cincang, wortel, dan daun bawang. Kecap asin Penyedap rasa jamur dan gula Merica Telur Tepung tapioca Pakai tepung majinnya bisa juga ya teman-teman Dan minyak wijen secukupnya Kalau tidak ada minyak wijen juga tidak apa-apa ya Dan yang terakhir bawang putih cincang yang sudah kita goreng tadi Kita masukkan semuanya Kemudian kita campur adonan pangsitnya hingga tercampur rata Di sini aku tidak pakai garam lagi ya Karena takaran kecap asinnya sudah pas Bisa juga ditambah garam sesuai selera ya teman-teman Bagi teman-teman yang menonton video ini Dan yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe ya Supaya aku lebih semangat lagi membuat resep-resep terbaru lainnya Kita ambil selembar kulit pangsitnya Letakkan 1 sendok makan adonan di tengahnya Oles dengan sedikit air Supaya kulit pangsitnya lengket saat dibentuk nanti Bentuk seperti ini Satukan setiap sisi Di sini aku akan buat 4 jenis bentuk pangsitnya ya Teman-teman Dan kalian juga bisa mencobanya di rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pangsitnya sudah selesai dibentuk dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita didihkan 1 liter air dengan api sedang Dan tuang sedikit minyak Rebus sebagian pangsit hingga matang dan mengapung Pangsitnya kita rebus untuk porsi 4 orang saja ya teman-teman Dan sisanya bisa kita simpan di freezer Pangsitnya sudah matang sekarang kita angkat dan sisihkan dulu Selanjutnya kita rebus sayur bocoy sekitar 2 menit Kalau teman-teman Kalau teman-teman mau pakai sayuran yang lain seperti sawi dan toge boleh ya sesuai selera masing-masing Untuk kuah atau supnya kita didihkan sekitar 2 liter air Lalu kita tambahkan 3 siung bawang putih 5 irisan jahe 1 biji bunga lawang Irisan batang daun bawang Dan 1,5 sendok teh garam Merica bubuk secukupnya 1 sendok teh penyedap jamur Minyak wijen secukupnya ya teman-teman Ini untuk aroma supaya supnya lebih wangi dan segar Kita masak sekitar 10 menit dengan api sedang hingga sari dari rempahnya keluar Sekarang kita tambahkan pangsit yang sudah kita rebus tadi Dan kita masak sebentar Supaya rasanya lebih gurih dan enak Pangsitnya sudah matang ya teman-teman Dan sekarang pangsitnya kita tatah di dalam mangkuk saji Dan kita masukkan bocoy yang sudah kita rebus tadi ya Dan untuk garnisnya kita taburkan sedikit irisan daun bawang Bawang putih goreng dan minyak cabai Disini aku tidak pakai sambal cabai ya teman-teman Karena stoknya habis jadi pakai yang ada aja ya Ini dia teman-teman pangsit kuahnya sudah selesai Silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian masing-masing ya Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Untuk dapat update resep-resep terbaru dari Shaps Kitchen Bye-bye